Kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan Prokompil Setarembang Arief Wisulistia menyebut Gus Kamil beberapa hari yang lalu dirawat di ruang ICU RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang Memang Gus Kamil dirawat di RSUD Sebelumnya statusnya yang saya tahu PDP ujar Arief kepada Detikom melalui pesan WhatsApp Minggu tanggal 12 Juli 2020 Arief menyebut Hingga saat ini pihak RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang masih berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait pemakaman jenazah Gus Kamil Hingga saat ini pihak RS masih koordinasi dengan keluarga Gus Kamil Terkait teknis pemakaman Kalau memang malam ini siap malam ini juga dimakamkan imbuhnya Majid Kamil MZ merupakan Ketua DPRD Kabupaten Rembang Juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan PPP Kabupaten Rembang Gus Kamil merupakan putra ketiga dari Mendiang Kiai Haji Maimohen Zubair atau yang akrab di Sapa Mbah Moen Dan kakak dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachiasin Maimohen Ia pun saat ini juga menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang Sebelumnya, kabar meninggalnya Gus Kamil dibenarkan oleh Wakil Bupati Rembang, Bayu Andrianto Ia mengaku telah mendapatkan kabar secara langsung dari Direktur RSUD Rembang, Agus Setio Hadi Kami dapat kabar dari Direktur RSUD Tiga menit lalu Gus Kamil dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Kata Bayu kepada Detikkom, Minggu, 12 Juli 2020 Malam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih